Sampai saat ini, selama satu bulan lebih di DKI ini ada 115 orang yang dalam pemantauan dan ada 32 pasien yang dalam pengawasan. Ini semua mengikuti kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Kita sudah menyiapkan, sudah mengeluarkan instruksi gubernur untuk menyikapi perkembangan coronavirus yang terjadi di luar Indonesia. Karena dalam beberapa hari ini, ada lebih dari 10 negara yang mengumumkan kasus coronavirus pertama di negara mereka, mulai dari Selandia Baru sampai Nigeria. Dan instruksi gubernur ini adalah bagian dari kewakspadaan dan persiapan kita bila terjadi kasus coronavirus di Jakarta. COVID-19 ini sesuatu yang harus kita antisipasi secara serius. Tapi, inggrup ini bukan satu-satunya. Saat ini kita sedang dalam proses pembentukan tim tanggap COVID-19. Tim ini diketuai oleh asisten KESRA, nantinya akan menjadi pusat pengendali untuk pemantauan, pencegahan, dan penanggulangan COVID-19. Virus Corona sudah di level tertinggi. Anies Baswedan terbitkan instruksi gubernur. Hai para pemirsa Anies dan Sandi Lovers. Sebelum Anda dengarkan berita kami, jangan lupa like, subscribe, dan beri kami komentar agar channel Anies dan Sandi Lovers selalu bisa sajikan berita terbaru buat pemirsa sekalian. Virus Corona sudah di level tertinggi. Anies Baswedan terbitkan instruksi gubernur. Gloradotko Virus Corona yang berasal dari kota Wuhan, Provinsi Hubei, China telah merenggut banyak nyawa masyarakat dunia. Atas dasar hal itu, kewaspadaan pun terus ditingkatkan. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan pun telah mengeluarkan instruksi gubernur 16 2020 tentang peningkatan kewaspadaan terhadap resiko penularan infeksi Corona Virus Disease COVID-19. Inggup yang ditekan pada 25 Februari tersebut ditunjukkan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Kerja Provinsi DKI Jakarta, Para Wali Kota, Kepala Dinas, serta para camat dan lurah juga Kepala Pukesmas DKI Jakarta. Ada tiga poin yang Gubernur Anies Baswedan instruksikan kepada jajarannya terkait mendukung penuh dan melaksanakan kegiatan sosialisasi maupun pengendalian resiko penularan infeksi COVID-19 di wilayah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan tupok sinya masing-masing. Kepada asisten sekretariat daerah, Anies meminta mengawasi dan mengevaluasi kegiatan sosialisasi resiko penularan infeksi COVID-19 beserta pencegahan dan pengendaliannya ke masing-masing jajaran. Sementara kepada para wali kota dan bupati Kepulauan Seribu, Anies Baswedan meminta melaksanakan koordinasi dengan unit kerja pada perangkat daerah di wilayahnya masing-masing. Memetakan kelompok sasaran potensial untuk diberikan sosialisasi resiko penularan infeksi COVID-19 dan memfasilitasi sosialisasi mengendal resiko penularan infeksi COVID-19 beserta pencegahan dan pengendaliannya, pemerintah Gubernur Anies. Untuk poin kedua, terkait biaya yang dipeluarkan untuk pelaksanaan instruksi Gubernur ini dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah melalui dokumen pelaksanaan anggaran perangkat daerah atau unit perangkat daerah masing-masing, melaporkan hasil pelaksanaan instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, Tegas Anies. Sebagai poin terakhir, instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yakni ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Februari 2020. Untuk diketahui, Wu kembali menaikkan status resiko dari virus corona ke level tertinggi. Hal itu dilakukan setelah epidemi itu menyebar ke sub-Sahara Afrika. Selanjutnya, di Nkes DKI sebut ada 32 pasien subspek corona di Jakarta. Kepala Dinas Kesehatan DKI Wisda Stuti mengatakan hingga saat ini di Jakarta terhadap 32 pasien dalam mengawasan virus corona atau COVID-19 terhadap pula 115 orang dalam pemantauan berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI. Namun, Dinas Kesehatan Dinkes Provinsi DKI Jakarta menegaskan bahwa tidak ada kasus penderita COVID-19 atau virus corona di DKI Jakarta. Dari semua pasien terduga itu, belum ada yang terbukti positif terjangkit virus asal Wuhan tersebut menurut hasil tes laboratorium menunjukkan. Tidak ada pasien penderita COVID-19 atau virus corona di DKI Jakarta, kata Widya Stuti dalam keterangan tertulisnya Sabtu 29 Februari 2020. Dari semua pasien terduga, itu belum ada yang terbukti positif terjangkit virus asal Wuhan tersebut menurut hasil tes laboratorium menunjukkan. Tidak ada pasien penderita COVID-19 atau virus corona di DKI Jakarta, kata Widya Stuti. Dalam keterangan tertulisnya Sabtu 29 Februari 2020. Hal tersebut disampaikan Widya Stuti terkait beredarnya informasi melalui penyebaran foto dari salah satu slid dalam paparan Dinkes Provinsi DKI Jakarta tentang kewaspadaan coronavirus di SES 2019 di DKI Jakarta. Widya Stuti menyebutkan informasi tersebut tidak benar karena gambar slid yang menjelaskan beredar tidak menjelaskan secara benar atau utuh dari isi paparan. Widya Stuti menyebutkan pada slid tersebut yang dimaksudkan dengan kasus COVID-19 adalah pasien dengan dugaan awal COVID-19. Karena memiliki gejala dan riwayat perjalanan dari negeri terjangkit, namun pemeriksaan sampel di Libangkes, Kementerian Kesehatan RI menunjukkan hasil negatif COVID-19 di DKI Jakarta. Ujarnya, Widya Stuti mengatakan ratusan orang dalam pemantauan dan pasien suspek corona dalam pengawasan tersebut berdasarkan hasil penyelidikan epidemiologi. Widya Stuti menyebutkan pihaknya terus berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan RI dan instansi terkait dalam pelaksanakan pengawasan dan pemantauan penyebaran kasus corona. Dia meminta masyarakat untuk tidak cemas. Dinas Kesehatan DKI membuka layanan call center di nomor 081-388-376-955 bagi masyarakat yang memerlukan informasi lebih lanjut terkait corona. Kami berharap agar masyarakat tak perlu cemas dan tidak mudah percaya dengan peredarnya pemberitaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kami terus berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan Lembaga terkait ujarnya.